Setelah beberapa hari tak hujan, menyebabkan embung Binalatung mengalami kekeringan. Hal ini pun berdampak pada ketersediaan air baku yang dibutuhkan masyarakat. Namun, Sabtu dini hari hujan pun turun dan mengisi embung. Hanya saja, debit air yang tertampung tidaklah banyak. Kepala bagian produksi perumda air minum tirta alam Kota Tarakan, Setia Budi menjelaskan. Meski sempat digoyar hujan, namun hanya menambah kenaikan 2 cm pada debit air di embung. Ia juga mengaku beberapa hari terakhir, embung Binalatung sempat kering dikarenakan tidak ada hujan. Ia juga menegaskan, dengan kondisi air yang sangat kritis tersebut, hanya dapat bertahan selama satu pekan. Setia Budi juga menambahkan, meski saat ini kondisi embung Binalatung telah menyusut, pihaknya tetap berupaya mendistribusikan air ke pelanggan. Sepat kering, nah tadi malam ini, alhamdulillah ada turun hujan, naiknya cuma 2 cm. Masih kurang ini sangat kritis, sebenarnya ini perkiraan kami, prediksi kami kurang lebih sekitar 6-7 hari lah, kalau masih tetap tidak ada curah hujan, manusia yang masih bertahan. Tui Muhammad melaporkan Terima kasih telah menonton!